Intro Halo saudara, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Andri Agustin dapat menemani anda selama 30 menit ke depan. Saudara, tahukah anda tentang aritmia jantung? Aritmia jantung merupakan kondisi tidak normalnya irama atau laju detak jantung. Gangguan ini bisa berupa laju detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, atau ritmenya yang tidak teratur. Sehingga perlu diwaspadai jika anda mengalami ciri-ciri tersebut. Nah lantas bagaimanakah terobosan pengobatan aritmia jantung? Kita akan bahas lengkapnya di Bincang Sehat. Nah untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Dr. Yamin, selaku Chairman of Cardiology Center, Consultant of Cardiac Intervention dan Aritmia. Serta Dr. Daniel Tanubudi, selaku Consultant of Cardiac Intervention dan Aritmia. Halo apa kabar dokter? Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya, semangat terus pokoknya. Sehat dan semangat. Tentu. Pertama-tama saya ingin bertanya kepada Dr. Yamin terlebih dahulu. Bagaimana sih dok update penyakit jantung, khususnya aritmia di Indonesia? Ya, terima kasih. Jadi aritmia itu berdasarkan data yang kita miliki ya, walaupun data itu adalah data hospital-based survey, itu semakin meningkar. Saya ambil satu contoh aja, misalnya kelainan aritmia berupa atrial fibrilasi. Oke. Itu di tahun 90-an prevalensinya atau angka kejadiannya sekitar 0,2 persen. Jadi sekarang itu kira-kira sampai 0,8 sampai 1 persen. Jadi kalau kita ada 271 juta penduduk, kira-kira 2,7 juta orang Indonesia itu mengalami atrial fibrilasi. Wow. Jadi cukup tinggi. Nah kalau kita beranjak dari angka tindakan, di Indonesia itu angka ablasi tahun 2018 sekitar 800 lebih per tahun. 2019 naik menjadi 1.200-an, 2020 turun sedikit mungkin karena pengaruh COVID. Jadi angka tindakannya pun meningkat. Jadi artinya memang kasusnya meningkat. Wow, dengan kasusnya meningkat ini dokter, apakah di Indonesia dokter aritmia ini sudah banyak untuk menanganinya? Pertanyaannya menarik. Yang sudah pasti sedikit ya, karena berdasarkan rujukan di internasional itu jumlah ideal itu adalah 0,8 dokter per 100 ribu penduduk. Nah kita sekarang punya sekitar 40-an dokter aritmia seluruh Indonesia. Itu angka itu sekitar 0,008. Jadi jauh dari target. Jadi dari yang jumlah yang sedikit tadi, yang 40-an lebih di seluruh Indonesia, itu mayoritas di Pulau Jawa. Nah 4 diantaranya ada di Eka Hospital. Oke, berarti 4 diantaranya ada di Eka Hospital. Nah selanjutnya nih, ingin menggali lebih dalam lagi tentang aritmia ya. Macam-macam gangguan irama jantung dan keluhan apa saja yang dapat ditimbulkan? Nah nanti keluhan akan disentuh dari terjadil, tapi irama jantung itu untuk menjelaskan jenis-jenisnya, saya akan memisalkan atau mengumpamakan jantung sebagai pompa. Jadi pompa itu kan suatu organ atau suatu alat yang fungsinya memompa darah untuk dialirkan seluruh tubuh. Dia punya sistem listrik. Ada listrik, ada piping, ada ototnya. Nah jadi ketiga-tiganya itu merupakan satu kesatuan. Gangguan di salah satu sistem itu akan mengganggu fungsi jantung tadi. Nah salah satu yang kita bahas hari ini adalah listriknya. Jadi listriknya itu bisa macet karena tidak terbentuk impuls atau terbentuk tapi alirannya yang macet, aliran listriknya. Atau konslet jadi terlalu cepat. Jadi bisa lambat, bisa cepat. Oke jadi gangguan irama jantung itu bisa lebih cepat dari normal dan lebih lambat dari normal gitu ya. Iya betul. Nah kemudian apakah aritmia jantung itu bisa dideteksi sejak dini? Bisa ya. Jadi sebagai pasien biasanya ada tanda-tanda yang harus diwaspadai nanti Dr. Daniel akan jelaskan. Nah cara mendeteksinya itu dari yang paling sederhana dan paling gampang misalnya rekam jantung 12 lit yang seperti biasa. Tapi rekam jantung ini hanya bisa menangkap kalau sedang terjadi. Oke. Nah kalau tidak terjadi misalnya kejadiannya saat tidak di rumah sakit, malam hari, nah kita bisa pasang halter. Halter itu rekaman jantung yang dipasang 24 jam dibawa pulang oleh pasien. Kalau yang dulu banyak kabel-kabel, nggak boleh mandi, nah sekarang ada yang sistemnya seperti patch, seperti kayak koyok gitu ditempel. Dia bisa dipakai 2 hari, 3 hari sampai seminggu. Wow oke. Ya jenis yang lain yang bisa dipakai yaitu namanya event recorder. Ini kayak gadget aja ya. Jadi dikantungi oleh pasien dia bawa kemana saja. Saat dia merasakan keluhan misalnya berdebar atau dia merasa lemes yang terkait dengan gangguan listrik, dia bisa aktifkan, dia tekan, ini akan terkonek dengan gadget kita melalui bluetooth dan rekamannya itu akan tersimpan dan atau bisa terkoneksi dengan email kita di rumah sakit. Wow candi sekali ya berarti ya untuk device jaman sekarang. Kalau juga keluhannya munculnya 3 bulan, 4 bulan sekali ya susah kita nggak bisa mendapatkan deteksi, kita bisa pakai link. Link ini adalah alat yang merekam jantung 2 pelan 4 jam tapi bisa berlangsung selama 3 tahun. Itu ditanam dengan virus lokal di sisi dada kiri, di bawah kulit. Nanti setelah kejadian kita interogasi, misalnya pasien berdebar atau pingsan, kita cek datanya, kalau kita udah ketemu diagnosanya kita keluarkan lagi. Jadi tergantung dari berapa lama dan berapa sering keluhannya maka kita akan memilihkan alat yang paling tepat untuk melakukan deteksi. Wow luar biasa, jadi kalau dari peralatan ini sudah mumpuni ya. Sudah cukup canggih. Apakah ini adalah aritmia atau bukan? Buku benar sekali ya. Nah selanjutnya ingin tahu juga nih, keluhan-keluhan seperti apa saja sih yang dialami oleh aritmia jantung tersebut? Nah silahkan dokter Daniel mungkin bisa menjelaskan. Kira-kira apa saja yang dikeluhkan oleh orang-orang yang mungkin merasa jantungnya itu terlalu cepat atau terlalu lambat atau disebut tadi aritmia ya? Betul, betul. Ya baik terima kasih. Jadi aritmia jantung adalah gangguan irama jantung tadi. Tadi saya sampaikan bahwa ada yang terlalu lambat, ada yang terlalu cepat, dan ada yang tidak teratur. Jadi berdasarkan ketiga bagian itulah maka keluhan itu akan pasien rasakan. Yang normal adalah denyut jantung 60-100 kali per menit di dalam keadaan istirahat. Nah pada saat dia terlalu lambat maka keluhannya biasanya adalah lemas, cepat capek, kelengan, bahkan pingsan. Jadi harus diwaspadai ya. Kemudian kalau dia terlalu cepat tentu keluhannya adalah yang dirasakan pasien jadi berdebar-debar. Dalam keadaan istirahat jantungnya berdebar-debar. Atau tidak teratur. Pada saat tidak teratur, irama tidak teratur, keluhan juga bisa terjadi rasa tidak nyaman di dada, sesak, cepat telah, dan rasanya lemah juga. Misalnya setelah irama jantung itu yang terlalu cepat dan tidak teratur itu terjadi. Oke, jadi bisa sampai merasa kelelahan seperti itu ya. Kemudian juga sampai mungkin pingsan seperti itu. Ya kalau terlalu lambat, ya jadi kalau terlalu lambat ada kita bilangnya istilah teknisnya atau mediknya ada pause. Jadi kalau sesuai pause itu kan berarti tidak ada denyut. Yang terjadi agak panjang misalnya sampai 3 second maka itu biasanya tidak ada aliran darah ke otak akibatnya bisa terjadi pingsan. Nah selanjutnya kita juga pasti ingin menggali lebih dalam ya. Apa sih penyebab dari aritmia jantung ini dok? Ya penyebabnya berbagai macam ya. Jadi kalau kita bicara tentang yang terlalu lambat dulu misalnya, ya sebagian besar kasus adalah karena usia ya. Jadi usia yang lanjut, proses degeneratif. Tetapi juga bisa terjadi karena ada serangan jantung. Ada penyempitan dan ada flow atau aliran darah yang berkurang kepada area yang tadi dikatakan menyebabkan listrik jantung untuk jantung memompak. Jadi serangan jantung atau penyempitan koroner juga bisa menjadi satu penyebab. Bahkan juga cukup sering. Kemudian adanya gangguan katup jantung, gangguan anatomi jantung. Dan kemudian beberapa faktor resiko yang berhubungan dengan lifestyle. Misalnya tekanan darah yang tinggi, yang terlalu lama, tidak diatasi. Maka itu juga bisa menjadi satu penyebab untuk terjadinya gangguan irama. Oke, jadi intinya bervariasi ya penyebab dari aritmia ini. Nah biasanya rentang usia berapa seseorang bisa terkena aritmia. Dan apakah anak-anak juga rentan nih dokter kena aritmia ini? Ya, jadi kembali kepada gangguan irama jantung tipe apa tadi ya. Terlalu lambat, kalau terlalu lambat biasanya memang lebih sering kepada usia-usia yang lebih lanjut. Tapi kalau pada anak-anak pun bisa terjadi gangguan irama yang terlalu cepat. Ya, itu yang kita sebut sebagai supraventricular taikardia. Kita bisa detect anak-anak itu rasanya debar-debar gitu ya. Lalu kita harus detect dengan rekaman jantung. Jadi rentang usia memang cukup luas dari anak-anak sampai usia yang lanjut. Cuma kita nanti harus detect tipe apa dia aritmianya. Ada beberapa kasus yang datang pada kita. Anaknya selalu debar-debar, keluhan debar-debar yang cepat dan lama hilangnya pada saat eksersis misalnya. Kita tahu ya tentu itu akan mengganggu kualitas hidupnya. Artinya ketika dia mau eksersis, main tiba-tiba cepat dan itu lama hilangnya. Oke. Kalau eksersis sebetulnya kan orang juga denyutnya akan lebih cepat ya. Tapi jenis aritmia ini dia akan lebih lama dan mengganggu pada pasien tersebut. Oke, baiklah. Wah, ini menarik sekali ya perbincangannya ya. Jadi saudara jangan kemana-mana karena sebenarnya masih banyak nih yang ingin saya tanyakan. Tapi kita akan jeda sebentar. Jadi tetap di Bincang Sehat. Kembali lagi di Bincang Sehat dan saya akan segera melanjutkan nih obrolan bersama narasumber spesial saya. Ya, lanjut nih dokter ya, tentang aritmia ini. Kalau misalnya kita melihat tadi untuk gejalanya itu kan cukup mengerikan begitu ya. Kalau misalnya ini dibiarkan begitu saja. Dan tentunya membuat kita jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari karena tidak nyaman itu. Nah selanjutnya dok, aritmia ini apakah bisa disembuhkan dok? Ya, pertanyaannya baik ya. Tadi setelah terjadinya sudah menjelaskan bahwa banyak sekali jenis aritmia. Nah secara umum tentu kalau dia gangguannya adalah gangguan yang lambat karena impulsnya tidak dibentuk oleh bateri atau pacemaker alamiah. Kan manusia ini punya pacu jantung alamiah yang diciptakan Tuhan. Mungkin karena usia yang makin lama makin tua dia akan habis. Nah kalau dia habis maka kita bukan menyembuhkan tapi bateri itu kita ambil alih dengan memberikan pacu jantung misalnya. Nah kalau yang cepat-cepat yang tadi dokter Daniel menyembuhkan SVT misalnya supraventricular terikardi karena konslet akibat misalnya ada urat tambahan atau jalur listrik tambahan di sistem listrik itu bisa dilakukan ablasi. Nanti dokter Daniel akan menjelaskan. Nah kemudian kalau itu yang disebabkan oleh faktor genetik mungkin saya tambahkan sedikit dokter Daniel. Misalnya ada orang-orang yang cenderung mengalami aritmia yang ganas ya. Tiba-tiba terjadi kardiak res itu bisa terjadi karena gangguan genetik. Nah itu kita juga punya bukan disembuhkan tapi dengan membasang alat supaya aritmia itu bisa berhenti saat muncul. Determinasi oleh alat ini. Walaupun dengan teknologi sekarang beberapa kelainan genetik itu bisa juga disembuhkan dengan teknik ablasi. Jadi pada prinsipnya secara umum semua, hampir semua aritmia bisa disembuhkan. Kecuali yang lambat-lambat kita tidak menyebutnya disembuhkan tapi dibantu dengan alat tambahan. Oke jadi ada berbagai cara ya untuk mengatasi aritmia ini. Lalu apa nih yang menjadi terobosan dalam penanganan aritmia di Eka Hospital? Iya. Jadi saya bagi dua lagi tadi Dr. Daniel sudah menjelaskan ada yang lambat, ada yang cepat. Nah kita yang lambat dulu nih. Nah kalau yang lambat umumnya yang diperlukan adalah alat, device. Kita menyebutnya CIED, Cardiac Inflantable Electronic Device. Nah ini dia nih di meja ini nih. Jenis alat-alatnya ya. Oke baiklah. Nah yang paling besar ini itu alat pacu, saya mulai dari yang sini aja dulu, yang sedang. Yang ini adalah alat pacu jantung biasa. Itu kalau dari tadi yang dikatakan Dr. Daniel terjadi kelambatan karena impulsnya tidak bisa dibentuk atau macet dalam hantarannya. Kita pasang ini, jadi dia akan menggantikan fungsi pacemaker alamiah kita. Dia akan memberikan energi kayak baterai HP. Jalan terus ya. Kemudian yang tengah ini, itulah alat untuk, jadi ada kemajuan teknologi. Tadinya pacu jantung ini hanya untuk yang mengatasi yang lambat-lambat. Tetapi ternyata pada orang-orang tertentu, orang yang gagal jantung, dengan pompa jantung yang lemah. Kemudian terjadi hambatan listriknya dari kanan ke kiri. Kita pasang ini untuk mensinkronkan denyut bilik kiri dan kanan. Namanya terapi resinkronisasi jantung atau kardiak resinkronisasi terapi. Nah yang satu lagi tadi yang saya katakan, dengan kelainan genetik ada aritmia yang bikin konslet. Konslet terus orangnya bisa mati mendadak. Nah jadi konsletnya itu bisa dikenal sama alat ini. Kemudian dia askiri atau dia terminasi namanya ICD. Implantable Cardioverter Defibrillator. Dia fungsinya melihat yang mengancam, irama yang mengancam tadi. Kemudian kalau memang betul dia akhiri atau dia obati atau dia terminasi. Dia shock. Kita lihat di film-film kalau di luar kan di shock tuh. Ini dia kecil, dia ngesok dari dalam. Nah terobosannya adalah kita sekarang punya pacemaker terkecil di dunia. Jadi tidak lagi ditanam di bawah kulit, terus pakai kabel. Tapi ini langsung dimasukkan melalui selangkangan dari urat, ditanam ke dalam jantung. Ya, inilah terobosan-terobosan yang semua bisa kita kerjakan dengan teknologi yang kita punya saat ini. Wow, nah ini kan menarik sekali ya. Jadi setiap tadi gangguan aritmia itu sendiri terlalu cepat, terlalu lambat, irama tidak teratur itu ada masing-masing device-nya. Lalu penanganannya itu seperti apa sih? Apakah sama semua gitu? Ya, tadi yang device ini mayoritas tadi saya katakan hampir semua untuk yang lambat dan untuk yang gagal jantung. Atau yang cepat tapi yang mengancam jiwa. Nah kalau yang cepat seperti SVT, AF, dan segala macam itu namanya ablasi katheter. Dr. Daniel nanti akan menjelaskan ya bagaimana cara melakukannya dan teknologi yang kita punyai. Oke, nah setelah penanganan menggunakan device ini nih dok, apakah ada pantangan tertentu nih? Ya, baik. Sebenarnya pantangan itu lebih ke pantangan pada saat segera setelah tindakan. Ya misalnya kalau dia dipasang dengan sistem di bawah kulit, tentu dia harus menjaga lukanya supaya jangan basah selama seminggu. Terus tangannya tidak boleh diangkat melebih bahu lebih dari 90 derajat kira-kira seminggu dua minggu. Supaya tidak ada pergeseran pada alat. Setelah itu sebebas. Oke, termasuk untuk kegiatan aktivitas mungkin olahraga atau makanan gitu bebas ya dok? Ya, kita pernah masang pada atlet basket, pada pilot, pada olahraga wan, tidak ada masalah. Setelah dipasang dia hidup seperti orang normal. Tidak ada pantangan yang harus menjadi halangan. Oh ke bandara gimana dok bunyi-bunyi, tidak ada masalah. Kita kasih mereka nanti ID card pacemaker. Di bandara itu kan sebenarnya dia bunyi karena ada logam saja. Bukan merusak, tidak. Jadi kalau lewat di bandara dia hanya kasih tau aja supaya petugas securitynya tidak bingung. Ini orang di Rabak tidak ada apa-apa itu kok bunyi-bunyi itu saja. Tapi tidak merusak alat. Jadi dia kemana ya? Oh tidak masalah ya? HP boleh, microwave, komputer, laptop, tidak ada pantangan. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya ke dokter Daniel tadi. Sudah disebutkan oleh dokter Yamin ya. Salah satu metode pengobatan aritmia adalah ablasi. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut dok apa yang dimaksud dengan ablasi dan seperti apa penanganannya? Tindakan ablasi adalah satu tindakan yang kita lakukan untuk menangani pasien-pasien dengan gangguan irama jantung yang cepat dan tidak teratur. Tindakan ini bersifat non-operatif, jadi tidak ada luka sayat yang besar dan pasien tidak dibius secara umum. Dibius secara lokal, dilipat paha, kemudian kita masukkan kabel untuk masuk ke dalam jantung. Dan kemudian kita cari, kita detect bagian mana dari jantung yang menimbulkan gangguan irama yang tidak teratur atau cepat tersebut. Kemudian kita berikan ablasi atau panas sebetulnya, sehingga merusak sebagian. Sehingga bagian itu tidak lagi akan menimbulkan gangguan irama jantung yang cepat atau tidak teratur itu secara permanen. Itu ablasi yang kita bisa lakukan, kita bilang secara konvensional ya. Memang makan waktu yang cukup panjang, bisa 4 sampai 6 jam. Tapi kemudian kita ada teknologi lagi, terobosan lagi. Namanya dengan menggunakan sistem 3D mapping. Sehingga kita rekonstruksi jantung itu terlebih dahulu sebelum kita lakukan ablasi. Dan dengan demikian kita menghemat waktu lebih cepat lagi. Dan kemudian mendapatkan titik di mana ada bagian yang menimbulkan gangguan irama itu secara lebih presisi. Dan kemudian ada lagi yang lebih baru lagi adalah cryoablation namanya. Untuk AF. Untuk AF, untuk irama jantung yang tidak teratur. Dan kita tempatkan bagian alat ini sehingga dengan ablasi, dengan melakukan cryoablation, kita mendapatkan waktu untuk melakukan itu menjadi lebih cepat lagi dan lebih presisi. Oke, wow. Jadi untuk tindakan ablasi ini juga sudah mengalami update terus ya dok ya. Sampai bisa tadi ada yang 3D, kemudian cryoablasi. Jadi lebih presisi lagi begitu ya untuk kita tahu penyebabnya apa sih dari aritmia tersebut. Oke, baiklah. Semakin menarik perbincangan kita saudara dan tentunya kita akan lanjutkan lagi. Karena kita akan jeda sebentar terlebih dahulu. Jadi tetap di Bincang Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan Bincang Sehat. Dan mari simak untuk lanjutan obrolan tentang terobosan pengobatan aritmia jantung. Tadi obrolan berakhir di dokter Daniel ya tentang metode ablasi tadi ya untuk pengobatan aritmia jantung, untuk jantung yang lajunya terlalu cepat begitu. Nah, setelah tindakan ablasi tersebut, apakah pasien langsung bisa beraktifitas normal atau seperti apa nih dok? Tentu ya, jadi ini bukan operasi. Jadi ya biasanya kita akan rawat pasien sekitar satu malam. Ya, pada keesokan harinya pasien sudah bisa beraktifitas lagi seperti sediakala. Oke, jadi hanya satu malam saja kemudian besoknya? Ya, satu malam untuk pemulihan karena kita harus memperhatikan juga pembuluh darah yang kita pakai di lipat paha untuk memasukkan kabelnya. Nah, setelah itu tidak ada masalah, jadi pasien bisa segera pulang dan beraktifitas seperti biasa. Oke, baik dok. Nah, selanjutnya saya ingin beralih lagi ke dokter Yamin. Apakah device tadi yang dijelaskan nih dok ya, itu ada jangka waktunya kah untuk diganti atau sudah patent seumur hidup dok? Ya, seperti alat elektronik pada umumnya tentu ada masa pakai ya, karena dia kan sifatnya seperti baterai, ada durasinya. Rata-rata alat ini memang tergantung pemakaian, tapi average itu berkisar usia pakainya sekitar 6 sampai 9 tahun. Tergantung pemakaian, bisa lebih kurang atau bisa lebih dari itu. Nah, kalau itu habis tentu pertanyaannya diapain dok gitu ya? Nah, biasanya kita ganti. Jadi generatornya diganti, kabel pacunya biasanya akan berusia lebih lama dari generatornya. Jadi katakanlah misalnya kabel generatornya berusia 6 tahun, kabel pacunya bisa sampai 15 tahun. Jadi itu akan kita cek secara rutin dengan alat kita, biasanya setiap 6 bulan atau setahun pasiennya akan kita kontrol di poliaritmia kita, dan kita bisa dikasih tahu tuh alatnya secara otomatis. Oh, ini tinggal 1 tahun, tinggal 6 bulan, 3 bulan, nah terus kita lakukan penggantian. Oke, berarti sekitar 6 bulan sampai setahun itu harus rutin tuh ya, mengecek. Dan di Eka Hospital tentunya menyediakan ya dok? Oh, bisa. Any time kita bisa kerjakan. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya nih, apa keunggulan dari device terapi ini dibandingkan metode pengobatan lainnya dok? Nah, kalau itu, kan saya sudah dijelaskan bahwa kalau itu iramanya lambat, karena misalnya katakanlah listrik pacu jantung alimiyah kita, generator alimiyah kita itu sudah tidak lagi mampu membentuk impuls, atau menghasilkan impuls, atau menghasilkan listrik, tidak ada satu obat pun yang bisa menggantikan. Kecuali device. Oke. Tidak ada obat yang bisa menggantikan itu. Nah, termasuk misalnya, kalau dia difungsikan untuk mendeteksi irama ganas yang bisa bikin kematian mendadak. Nah, obat itu bisa melakukan terapi, itu kadang-kadang kurang cepat. Dan kalau dia datang pada saat dia tidak di rumah sakit, siapa yang memberikan obat? Jadi, alat ini kayak satpam. Begitu datang, dia langsung nembak, langsung berhenti. Jadi, ada aritmia tertentu yang memang tidak bisa diatasi dengan obat. Terutama yang lambat-lambat, sama yang ganas-ganas tadi. Pada saat keadaan aku, tidak bisa dengan obat. Harus device yang bekerja. Oke, berarti ini sangat efektif ya dok, untuk mengatasi aritmia jantung untuk yang lambat dan yang tidak teratur tadi. Ya, yang tidak teratur, yang mengancam jiwa. Dan mengancam jiwa. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya nih, kepada dokter Daniel. Setelah tadi dilakukan ablasi ya, apakah pasien dapat kembali terkena aritmia dok? Ya, memang kita tidak ada satu tindakan di dunia medis yang kita bisa jamin 100 persen. Dan juga, tetapi berdasarkan statistik dan penelitian, ada hanya sekitar kurang lebih, mungkin kurang dari 5 persen memang ada angka kekambuhan. Tergantung dari lokasi anatomi bagian kabel tersebut yang pada saat kita ablasi, mungkin ada beberapa pasien yang lokasinya memang sulit ya, atau kita tidak bisa detect, atau kita tidak bisa atasi misalnya. Ya, ada beberapa. Tapi, sejauh statistik dari beberapa penelitian dan tindakan yang dilakukan itu adalah kurang lebih angkanya di sekitar 5 persen saja. Oke, jadi 5 persen ya bisa terkena aritmia kembali. Jadi, 95 persen ini efektif tentunya ya, untuk mengatasi tadi ya, aritmia. Dan tentu bergantung juga kepada tipe atau jenis dari aritmia yang kita lakukan ablasi tadi. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk informasinya. Nah, selanjutnya nih, pesan-pesan dok untuk masyarakat supaya bisa mencegah terjadinya aritmia. Seperti yang kita ketahui, yang mencegah itu lebih baik daripada mengubahnya. Nah, silakan dokter Amin terlebih dahulu, pesan-pesannya seperti apa saja nih dok. Sangat setuju. Jadi, secara umum, penyakit apapun, termasuk penyakit jantung, termasuk aritmia, itu ada yang terkait dengan gaya hidup, dengan faktor resiko. Jadi, kalau Anda punya faktor resiko hipertensi, diabetes, kegemukan, kolesterol, tentu harus dikontrol. Gaya hidup tidak sehat harus diperbaiki. Nah, itu tentu berkaitan dengan, walau tidak dengan semua aritmia, misalnya nanti dokter Daniel dijelaskan aritmia mana saja yang terkait dengan itu. Nah, untuk yang aritmia yang lambat-lambat tadi, saya lebih menyarankan kepada masyarakat, jangan tunggu muncul gejala yang fatal. Jadi, kalau Anda sudah mulai ada keluhan klingan, seperti dokter Daniel katakan lemas, kalau aktivitas gampang capek, atau ada berdebar-debar yang disertai keliangan tapi tidak jelas sebabnya. Pastikan itu bukan aritmia yang mengancam jiwa. Jadi, deteksi dini, kalau kita bisa lakukan secara dini, maka penanganan yang tepat, di saat yang tepat, maka akan mengurangi resiko kefatalan dan juga aktivitas terapi. Jadi, waspadei gejala-gejala tadi yang sudah disebut dokter Daniel, kalau begitu ada, kita mesti memastikan apakah itu jenis aritmia yang berbahaya, yang biasa saja mengancam jiwa atau tidak. Oke, baiklah. Jadi, perhatikan gaya hidup kita. Dan kemudian, kalau misalnya sudah ada gejala-gejala yang telah disebutkan tadi, langsung deteksi dini itu adalah kunci ya dok ya? Iya, benar. Oke, baik. Nah, untuk dokter Daniel, silakan kalau ada yang mau disampaikan juga nih untuk masyarakat ya, supaya mencegah terjadinya aritmia. Baik, ya. Saya kira saya menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh dokter Yamin. Deteksi dini sangat penting, ya. Kemudian, supaya ada penantang laksanaan yang baik, supaya jangan sampai terjadi gangguan aritmia yang berbahaya tadi. Yang kedua, tentu saya lebih menekankan kepada gaya hidup. Ada satu bagian dari gangguan irama jantung ini, disebut atrial fibrillasi. Dengan irama yang tidak teratur, itu banyak sekali dipengaruhi oleh kualitas atau gaya hidup seseorang. Kebiasaan merokok, tidak pernah olahraga, tekanan darah tinggi, ada diabetes, kegemukan, kurang aktivitas. Nah, semua itu sebetulnya bisa diatasi dengan apabila pemirsa atau seseorang sekalian bisa melakukan gaya hidup yang baik. Dan juga lakukanlah medical check-up apabila seseorang sudah mencapai usia mungkin di atas 35, secara rutin untuk mendetek apakah ada faktor-faktor resiko yang mungkin nanti akan bisa menimbulkan gangguan aritmia atau gangguan irama yang tidak dikehendaki. Wow, luar biasa. Terima kasih dokter untuk tadi pesan-pesannya kepada masyarakat supaya mencegah terjadinya aritmia. Nah, tadi ketika bilang terutama di atas 35 tahun, pas banget nih ya ketika mengarah ke saya. Karena kebetulan sudah di atas 35 tahun, jadi penting intinya untuk deteksi dini dan mungkin rutin ya medical check-up supaya kita bisa mencegah terjadinya aritmia apalagi yang sampai berbahaya. Baiklah saudara, tidak terasa ya 30 menit sudah saya menemani Anda. Dan semoga perbincangan kami ini dapat memberikan informasi kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Dan tak lupa saya ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan di manapun Anda berada. Akhir kata, saya Andri Agustin. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.